Kita beralih ke informasi lain pemirsa usai berkampanye di Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Capres Petahana Jokowi Dodo melanjutkan agenda kepresidenan. Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan peserta konferensi persekutuan gereja-gereja Indonesia di Manado, Sulawesi Utara. Jokowi juga bercerita ia takjub dengan penyamputan warga Manado. Bertepat di Sutan Raja Convention Center, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Tiba pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Di hadapan lebih dari 300 peserta, Presiden Jokowi mengungkapkan kekayaan Indonesia sebagai negara besar dengan perbedaan suku, agama, adat, dan budaya. Jokowi menyebut Indonesia tidak boleh pesimis dalam menjadi negara maju. Di hadapan para peserta konferensi, Jokowi Dodo juga menceritakan perjalanannya dari bandara hingga ke lokasi selama satu setengah jam. Padahal seharusnya hanya ditempuh selama 15 menit. Jokowi mengaku diberhentikan oleh warga di tengah jalan untuk bersuah foto sebanyak sembilan kali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul. Bapak Ibu hadirin sekalian mengawali acara. Mari dari Ikatan Warane Gulang Minahasa. Bapak Ibu hadirin sekalian mengawali acara. SelamatWEH hadirin sekalian wang terakhir. Hebat Masak dari Airbus airbus Itu jam 6 Um szy watak 馬 Di sini, Pak, paling dimana saya sendiri. Pertanyaan kata-kata di sesakus menerja. Apa yang terjadi? Di jalan, di jajah. Kali yang akan dibutuhi saya, di atas sesudah, di jajah, di jajah. Kalau di jajah, di jajah, di jajah, di jajah, di jajah. Kali yang ketika saya, jikalau, di jajah, di jajah. Dan aku merasa, di rumah. Aku masalah mereka, gak mau diri jajah. So, waktu itu, seapusnya, tapi dia jajah, saya tanya. Nah, harusnya itu, anak, dan dia tetap ketenang saja. Sudah menjaga kesalahan, ya saya juga tanyai, tapi kan sudah buka, pak saya lagi. Itu pun saya suka, pak saya lagi.